Kemelut lembah hular jilid 10 tamat. Pemuda pelajar itu mengawasi Tio Sang, Lim Eng Kiu dan Sem Kak Tojin bergantian. Kalian tentu bermaksud menyaksikan keramaian di sana, bukan tanyanya. Jika memang kalian berani buat menghadapi bahaya dan ancaman maut yang mungkin saja bisa menimpa diri kalian, hal itu tergantung pada diri kalian sendiri. Kukira, jika memang kalian tidak bermaksud menempuh bahaya, alangkah bijaksananya jika saja kalian membatalkan maksud kalian buat pergi ke sana. Tio Sang bertiga bimbang, sampai akhirnya Sem Kak Tojin bertanya, sebenarnya, dalam urusan ini, apakah Kong Chu bermaksud hendak pergi ke lembah ular, untuk berusaha mencegah maksud Ngo Tokau menganiaya orang-orang rimba persilatan. Sesungguhnya urusan itu bukan menjadi tugasku, namun menyangkut juga dengan urusan keselamatan negeri, mau atau tidak, memang aku harus mencampurinya juga. Dan kemungkinan besar, aku akan pergi ke lembah ular, buat mencari beberapa orang Tokoh Ngo Tokau, berusaha menyadarkan mereka, agar tidak mengandung maksud mengundang tentara luar menimbulkan kekacauan di dalam negeri sendiri. Tio Sang bertiga terkejut bukan main. Jika begitu, Ngo Tokau telah mengadakan perserikatan dengan orang-orang Mongolia tanya Tio Sang dengan suara mengandung ketegangan. Pelajar itu mengangguk. Ya, begitulah yang sebenarnya. Jadi tentang mengundang orang-orang rimba persilatan berkumpul di lembah ular, itu hanya merupakan salah satu kerudar Ngo Tokau untuk menghimpun kekuatan mereka. Jika ada orang-orang rimba persilatan yang tidak bersedia bekerja sama dengan mereka, dan juga menolak buat mengakui Ngo Tokau sebagai pimpinan tertinggi di dalam rimba persilatan, karena kau orang itu akan dibinasakan. Jadi Ngo Tokau bermaksud buat menjegoi rimba persilatan tanya Sam Kak Tojin. Bukan begitu saja, kata pelajar tersebut, kemudian dia berkata lagi dengan suara dan sikap bersungguh-sungguh, Sebenarnya, dengan dapat dikuasainya orang-orang rimba persilatan, maka Ngo Tokau akan lebih mudah buat memaksa mereka dengan care yang halus untuk bertekuk lutut di hadapan bangsa Mongolia yang akan diaku mereka sebagai majikan. Jika begitu Ngo Tokau memang akan mengkhianati negeri sendiri, kata Sam Kak Tojin bertiga murka bukan main. Ia mengangguk pelajar itu. Jika semua orang rimba persilatan telah tunduk pada mereka, Ngo Tokau akan mengajak mereka buat mengakui Mongolia sebagai majikan mereka. Dengan begitu jelas akan membuat negeri kita ini terancam musnah di tangan Ngo Tokau yang menyambut bangsa Mongolia sebagai junjungan mereka. Muka Sam Kak Tojin, Tio Sang dan Lim Engkyu berubah hebat, mereka tertegun di tempat masing-masing dengan sorot metu yang memancarkan kemarahan. Pelajar itu tertawa kecil, katanya lagi, sebenarnya, jika memang kita memperjuangkan agar Ngo Tokau gagal dengan usahanya mempengaruhi orang-orang rimba persilatan, itu pun bukan pekerjaan ringan. Karena sebagai perkumpulan lima bisa di mana anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, pula mereka semuanya pandai memergunakan racun. Juga sekarang ini, mereka telah memperoleh dukungan dari golongan Hektu. Dengan begitu, akan membuat kita menghadapi kesulitan tidak kecil. Jika begitu kita harus cepat-cepat pergi ke lembah ular, untuk memberitakan kebusukan Ngo Tokau kepada orang-orang rimba persilatan yang telah terlanjur berkumpul di sana, agar mereka menyadari betapa dengan berpihak kepada Ngo Tokau sama saja mereka menghianati negeri sendiri, yang akan segera dihadiahkan kepada bangsa Mongolia penyesalan yang Tidak terhingga akan mengejar-ngejar mereka kelak di kemudian hari kata Semka Tojin bersemangat. Pelajar itu menggeleng periahan. Kita tidak bisa bertindak ceroboh, sekali saja kita salah dalam bertindak, niscaya akan menyebabkan mereka menerimanya dengan kesan lain, kemungkinan mereka akan lebih mempercaya Ngo Tokau dan menduga kita hanya ingin renang acaukan pertemuan di lembah ular. Kita harus bekerja dengan halus, sehingga kita dapat menguasai keadaan di lembah ular. Untuk itu kita membutuhkan cukup banyak orang-orang gagah yang mencintai negeri, sehingga kita bisa mengajak mereka buat bekerja sama, dengan mana kita dapat menggagalkan maksud busuk Ngo Tokau tersebut. Berkata sampai di situ, pelajar itu menghela nafas lagi dalam-dalam, mengawasi Sem Kak Tojin, Tio Sang dan Lim Engkyu, baru kemudian katanya, sebenarnya, jika saja peristiwa ini terjadi setahun yang lalu, pasti akan mudah menghadapinya dan menggagalkan maksud dan rencana busuk Ngo Tokau. Karena waktu itu, Hoang Ho baru saja mendirikan kembali Ngo Tokau, yang sebelumnya telah terpecah belah dan runtuh. Dialah yang telah mendirikan Ngo Tokau kembali, karena dulu dia pernah gagal saat merebut kedudukan Kau Chu, sehingga dia pun diduga binasa di dalar Ngo Anya Kim Cho Along Kun, dan semua orang gagah menduga urusan Ngo Tokau telah selesai sampai di situ saja. Akan tetapi Hoang Ho ternyata tidak menemui ajalnya, dia masih hidup, malah telah berhasil menghimpun sisa orang-orang Ngo Tokau, yang kemudian dipersatukan kembali, di mana Ho Ang Lo mengangkat dirinya sebagai Kau Chung Go Tokau. Dengan demikian, ternyata cepat sekali Ho Ang Lo berhasil mempengaruhi orang-orang Rimba Persilatan, sehingga kekuatan Go Tokau sekarang ini tidak bisa diremahkan. Sam Kak Tojin, Lim Eng Kiu dan juga Tio Sang bertiga menghela nafas dalam-dalam. Mereka sendiri tadinya tidak mengetahui apa sesungguhnya yang akan diperbuat oleh orang-orang Ngo Tokau di Lembah Ular. Sekarang setelah mendengar keterangan si pelajar, mereka baru mengerti duduk persoalannya. Dengan demikian, mereka juga jadi gusar dan bingung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sam Kak Tojin, Lim Eng Kiu, begitu juga Tio Sang, bertiga saling pandang sejenak. Tadi mereka telah menyaksikan betapa kepandayan Tio Wiyai saja sudah lihai. Dan terlebih lihai lagi Chio Kilang, penasehat dari Kau Chung Go Tokau. Jika didengar dari perkataan Chio Kilang, tentunya Kau Chung Go Tokau tersebut memiliki beberapa orang penasehat, karena Chio Kilang selalu mengatakan bahwa dia merupakan salah seorang penasehat Kau Chung Go Tokau, dengan demikian masih ada beberapa orang penasehat lainnya. Pemuda pelajar telah memandang Sam Kak Tojin bertiga, kemudian katanya, sekarang ini, apakah kalian bertiga masih ingin pergi ke Lembah Ular? Sam Kak Tojin bertiga tidak segera menyahuti, mereka bimbang bukan main. Namun akhirnya Tio Sang yang menyahuti, kami memang memiliki kepandayan tidak seberapa, akan tetapi kami akan membantu sekuat tenaga kami, akan mempertaruhkan jiwa dan raga kami demi keselamatan negara kita ini. Jika memang Kong Chu mengizinkan, maka kami ingin sekali pergi ke Lembah Ular buat membantu sekuat tenaga kami. Pemuda pelajar itu tersenyum, katanya, soal mempertaruhkan jiwa dan raga kita, itu adalah urusan lain. Memang sebagai pencinta negara kita sudah tidak keren memiliki tawaran lainnya lagi, dengan demikian kita harus mempertaruhkan seluruh kekuatan, jiwa dan raga kita demi kepentingan negara kita, agar tidak sampai terjual oleh pihak Nggergo Tokau. Namun, kita pun harus berusaha memperoleh hasil perjuangan yang setinggi-tingginya, di samping itu kita pun harus mempergunakan akal dan care untuk dapat mengatasi orang-orang Nggergo Tokau sebaik kenungkin. Bagaimana jika memang kalian bertiga kembali ke pintu perguruan dari Kaipang? Untuk memberitahukan semua itu kepada saudara-saudara kalian, untuk ikut membantu. Tio Sang bertiga seperti baru tersadar, ia telah berseru, benar-benar aku tolol. Memang seharusnya peristiwa ini kami beritahukan kepada Pang Cuku di mana agar mengumpulkan saudara-saudara Kaipang lainnya, buat membantu perjuangan orang-orang gagah pencinta negeri untuk menggagalkan maksud buruk Nggergo Tokau. Pelajar itu mengangguk sambil bersenyum. Terima kasih, dengan memiliki banyak sahabat-sahabat pencinta negeri, perjuangan kita lebih mendekati keberhasilan seperti yang kita harapkan dalam membela negeri kita katanya. Begitulah, setelah bercakap-cakap sebentar, mereka pun berpisah. Tadi dalam kesempatan itu Tio Sang telah menanyakan pada pemuda pelajar tersebut, siapakah pemuda tangguh ini sebenarnya? Namun pemuda pelajar itu mengatakan nanti saja di lembah ular mereka bertemu dan ia akan menceritakan segalanya dengan jelas. Dengan demikian mereka berpisah. Si pemuda telah melakukan perjalanan menuju ke lembah ular. Karena pelajar ini memang bermaksud mengadakan penyelidikan dulu, berapa jauh persiapan-persiapan yang telah diadakan oleh orang-orang Go Tokau. Yang terpenting ingin diketahuinya justru berapa jauh hubungan yang telah terjalin antara Go Tokau dengan orang-orang Mongolia. Selama dalam perjalanan menuju ke lembah ular, pemuda pelajar tersebut berjumpa banyak sekali dengan orang-orang rimba persilatan dari berbagai kalangan, yang tengah melakukan perjalanan juga menuju ke lembah ular, karena mereka semuanya menerima undangan dari pihak Ngergo Tokau untuk berkumpul di lembah ular. Pemuda pelajar itu membawa sikap seperti juga tidak mengerti ilmu silat, sehingga ia tidak memperoleh kesulitan dalam perjalanan. Dengan kera berpakaiannya sebagai pemuda pelajar yang lemah di samping itu dengan bentuk tubuhnya yang tinggi semampai dan maka ia tidak pernah dibentur oleh orang-orang Kangow itu. Seperti diketahui, umumnya orang-orang rimba persilatan tentu akan memanfaatkan keadaan untuk berkelahi, jika ada seorang yang dilihatnya tidak disukai lagak maupun sikapnya, tentu orang-orang Kangow itu akan mencari urusan dengannya, lalu bertempur. Justru pertempuran-pertempuran seperti itu tidak diinginkan oleh pemuda pelajar ini, ia beranggapan bentrok dengan orang-orang rimba persilatan tidak memiliki arti. Yang terpenting justru ia hendak melakukan pekerjaan yang benar-benar bermanfaat buat negerinya, ia akan melakukan sebuah pekerjaan besar. Dalam seminggu saja pemuda pelajar itu telah melalui beberapa ratus li. Untuk mencapai lembah ular memerlukan waktu perjalanan seminggu lagi. Semakin dekat dengan lembah ular, semakin banyak juga orang-orang rimba persilatan yang dijumpainya. Siapakah pemuda pelajar itu? Ia tidak lain seorang pemuda yang memiliki ambisi sangat besar untuk melakukan pekerjaan besar. Sejak kecil ia memang sudah berangan-angan untuk menjadi seorang yang besar dan dapat melakukan pekerjaan besar sehingga ia akan tercatat dalam sejarah sebagai seorang pahlawan. Dia putera O.A.Y. Sunu Kang Kokong, menteri besar O.A.Y. Sunu Kang, yang menaruh perhatian sangat besar untuk ilmu silat. O.A.Y. Kokong sendiri melihatnya bahwa puteranya tersebut memang menaruh minat besar sekali pada urusan negara. Sejak berusia 12 tahun telah terlihat menonjol sekali perasaan ingin taunya mengenai perkembangan negeri, di mana putera O.A.Y. Kokong tersebut banyak bertanya-tanya mengenai care dan keadaan pemerintahan di waktu itu. Putera O.A.Y. Kokong itu bernarna O.A.Y. Hun Lam, memiliki otak yang cerdas sekali, di mana selain cerdik, ia pun cerdas bukan main, untuk mempelajari sesuatu ia hanya membutuhkan waktu yang sedikit saja dan terus saja dia mengerti. Dengan demikian pesat juga ia bisa mempelajari ilmu silat. Tidak diduga-duga, justru O.A.Y. Hun Lam dapat berguru pada Lam Hek Sian Su, seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandayan tinggi sekali. Juga di samping itu memang ia pun memperoleh warisan kepandayan yang sangat luar biasa. Lam Hek Sian Su adalah seorang tokoh sakti yang merupakan jago seangkatan dengan Bok Sin Ceng maupun Bok Siang To Jin. Dia memiliki sifat yang sangat aneh sekali, ia juga merupakan seorang yang senang menyendiri dan tidak mau berkelana di dalam rimba persilatan. Sifat yang mirip-mirip dengan Bok Siang To Jin juga dimilikinya, yaitu tidak main menerima murid. Akan tetapi setelah ia berhasil berjumpa dengan O.A.Y. Hun Lam, ia jadi memperoleh sesuatu keinginan yang menggerakkan hatinya, yaitu ingin mengambil O.A.Y. Hun Lam sebagai muridnya. Maka segera ia menemui Ayah Hun Lam, menyatakan keinginannya untuk mengambil Hun Lam sebagai muridnya. Ternyata O.A.Y. Kokong tidak keberatan, ia telah memberikannya dan juga telah memberikan tempat yang khusus di belakang. Dengan begitu segera juga O.A.Y. Hun Lam menjadi muridnya Lam Hek Sian Su karena ia memang sangat cerdas, dengan demikian ia dapat memperoleh warisan ilmu tingkat tinggi dari gurunya. Hanya saja, waktu berusia 20 tahun lebih, O.A.Y. Hun Lam menyaksikan Ayahnya selalu gelisah, wajahnya murung. Waktu O.A.Y. Hun Lam menanyakannya mengapa Ayahnya selalu bermurung seperti itu, maka Ayahnya menjelaskan juga bahwa ia sebenarnya tengah berkulatir negeri mereka akan amruk di bawah pemerintahan Raja yang sekarang. Ancaman dari luar, yaitu dari Mongolia semakin mengerikan, merupakan momok yang seharusnya dihadapi dengan lebih bala. Akan tetapi Raja mereka yang sekarang ini justru lebih senang beng soya-foya, di samping itu juga cenderung dengan segala bujuk rayu dan hasutan kansin, penjilat, membuat kerajaan tidak terurus dengan baik. Lam Hek Siansu pada suatu malam telah perintahkan Hun Lam agar berkelana di dalam rimba persilatan, selain untuk menambah pengalaman, juga harus menyelidiki sampai berapa jauh gerakan orang-orang Mongolia di dalam daratan Tionggoan. Karena Lam Hek Siansu telah mendengar dari beberapa orang sahabatnya, betapa orang-orang Mongolia telah banyak menyelusup ke daratan Tionggoan, untuk mencari orang dan para orang pembesar yang dapat dihajak dan dibujuk bekerja sama dengan mereka agar kelak jika mereka menyerbu ke daratan Tionggoan, orang-orang itulah yang akan menyambut dari dalam. Apa yang dilihat oleh Hun Lam memang merupakan persoalan yang membuat darahnya jadi meluap naik. Ia berhasil menjumpai beberapa orang pengkhianat yang ingin menjual negeri mereka ke tangan orang-orang Mongolia, dengan demikian OE Hun Lam bekerja cepat. Setiap orang yang dapat dipastikan memiliki maksud berkinanat seperti itu, tentu akan dibuat bercacat, sehingga tanpa diketahui oleh orang-orang persilatan maupun orang kerajaan, Hun Lam telah melakukan jasa yang tidak kecil, karena ia diam. Diam telah mengurangi tenaga pengkhianat yang bisa mengancam kerajaan dengan keinginan buruk mereka. Karena dari orang-orang yang telah dibuat bercacat Hun Lam mendengar banyak mengenai maksud dan rencana Ngo Tokau yang ingin menghimpun orang-orang rimba persilatan dan memaksa mereka dengan berbagai care untuk berpihak kepada bangsa Mongolia, membuat Hun Lam segera menuju ke lembah ular, ia ingin mencegah perhimpunan tersebut sambil berusaha menggagalkan maksud buruk Ngo Tokau. Tekat yang dimiliki O E Ye Hun Lam rupanya demikian kuat, ia pun yakin, dengan mengandalkan kepandainya, dan hanya seorang diri usahanya itu tidak mungkin berhasil dengan bala. Terutama sekali diketahuinya benar bahwa Ngo Tokau memiliki banyak sekali tokoh-tokoh pandai berkepandaian tinggi. Sebab itulah, O E Ye Hun Lam pun berusaha mencari kontak dan hubungan dengan orang-orang yang mencintai negara, untuk bersama-sama menggagalkan maksud buruk Ngo Tokau. Waktu melakukan perjalanan menuju ke lembah ular, memang O E Ye Hun Lam melihat betapa banyak sekali orang-orang yang diundang Ngo Tokau. Akan tetapi umumnya orang-orang tersebut dari golongan hitam, Hekto, karena dari itu, percuma saja ia menampilkan diri di antara mereka untuk mempengaruhi mereka, sebab umumnya orang-orang dari kalangan Hekto lebih mementingkan harta dan kedudukan. Juga yang terpenting sekali, mereka memiliki martabat yang rendah sekali. Lembah ular ternyata merupakan lembah yang sangat luas sekali. Waktu O E Ye Hun Lam tiba di dekat lembah ular, terpisah 20 li lebih, dilihatnya orang-orang Ngo Tokau telah banyak berkeliaran. Mereka melakukan penjagaan ketat sekali. Setiap orang yang bermaksud masuk ke lembah ular akan ditanya undangan mereka, dan jika mereka dapat memperlihatkan undangan yang diberikan pada mereka beberapa waktu yang lalu, barulah mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanannya ke dalam lembah ular. Bagi orang yang tidak memiliki surat undangan dari Ngo Tokau, harus menanti dulu beberapa saat, di mana menanti keputusan beberapa orang tokoh Ngo Tokau lainnya, apakah mereka diperbolehkan memasuki lembah ular tersebut. Yang pasti, mereka harus memberikan nama, gelaran dan asal usul mereka, yang kemudian oleh salah seorang anak buah Ngo Tokau dibawa kepada tokoh Ngo Tokau lainnya. Jika memang bagi tokoh Ngo Tokau yang menentukan boleh tidaknya seseorang memasuki lembah tersebut, memperoleh kenyataan orang itu bisa diajak bersekutu, dengan demikian mereka diizinkan untuk masuk ke dalam lembah. Akan tetapi jika memang tokoh dari Ngo Tokau yang menentukan penerimaan tamu tersebut merasa keberatan orang itu masuk ke dalam lembah, mereka telah ditolak dan diperintahkan agar segera meninggilkan tempat itu. Sedangkan O. Ye Hun Lem yang menyaksikan Kero menerima tamu-tamu seperti itu ia tidak segera mendatangi lembah ular, ia hanya bermalam di sebuah dusun yang terpisah peluhan li dari lembah tersebut. Malam harinya O. Ye Hun Lem bekerja. Dengan mudah ia telah mencuri surat undangan dari serombongan orang-orang yang bermaksud hendak pergi ke lembah ular. Dengan memiliki surat undangan itu, jelas O. Ye Hun Lem tidak mengalami kesulitan lagi, ia dapat masuk ke dalam lembah tanpa memperoleh kesukaran apapun juga. Dalam keadaan seperti itu, O. Ye Hun Lem dapat bekerja dengan mudah, karena ia memang memiliki kepandayan yang tinggi dan juga ia memiliki otak yang sangat emcer dan cerdik sekali. Terlebih pula O. Ye Hun Lem membawa sikap yang tenang dan tidak menarik perhatian orang, ia bersikap seperti seorang pelajar lemah. Waktu akan memasuki lembah ular, dua orang anggota Ngo Tokau yang khusus mengawasi tamu-tamu yang berdatangan terpisah belasan li dari mulut lembah itu, telah menyapanya dan dengan sikap yang tegas menanyakan surat undangan. O. Ye Hun Lem bisa memperlihatkan surat undangan itu. Dan ia pun telah berhasil lolos dari penjaga itu pertama. Namun berjalan belum begitu jauh, telah ada lima atau enam orang Ngo Tokau yang menanyakan perihal surat undangan lagi. Begitulah, sampai mencapai mulut lembah, O. Ye Hun Lem telah diperiksa sebanyak lima kali. Diam-diam O. Ye Hun Lem terkejut juga. Penjagaan yang demikian kuat dan ketat merupakan maksud yang besar juga dengan perhimpunan yang akan diselenggaralkan. Walaupun O. Ye Hun Lem melihat orang-orang yang berkumpul di tempat tersebut umumnya orang-orang yang memiliki kepandaian lumayan, juga tak jarang di antara mereka terdapat orang-orang ternama di dalam rimba persilatan, O. Ye Hun Lem tetap bertekad hendak menggagalkan perhimpunan tersebut, ingin menggagalkan maksud buruk Ngo Tokau yang ingin memperalat semua orang-orang ini untuk menjual negara. Ketika berada di dalam lembah, O. Ye Hun Lem melihat telah banyak sekali orang yang berkumpul di lembah tersebut. Di sebelah kanan lembah itu, dibangun banyak sekali perumahan untuk tempat berdiam para tamu-tamu itu jika malam menjelang datang. Dan perumahan yang dibangun itu merupakan barak. Barak yang sangat lebar dan luas, sehingga di dalam sebuah rumah saja bisa ditempatkan oleh puluhan orang. O. Ye Hun Lem diantar oleh salah seorang anggota Ngo Tokau ke sebuah rumah yang terletak paling di sudut dari lembah tersebut. Sebuah rumah yang sangat besar sekali, dan di dalam rumah itu telah berkumpul lebih dari 20 orang. Umumnya ke-20 orang lebih itu memiliki paras yang bengis kejam dan menakutkan. O. Ye Hun Lem membawa sikap yang tenang, sama sekali sikap orang itu yang memandang dengan sinar mace berlama-lama seperti juga tidak diacuhkannya. Dan O. Ye Hun Lem telah mengucapkan terima kasih pada orang Gou Tokau yang mengantarkannya ke perumahan tersebut. Lo tanpa memperdulikan orang-orang itu yang tengah memandangi padanya, O. Ye Hun Lem menghampiri ke pinggir ruang tersebut yang terpisah beberapa tombak dari rombongan orang tersebut. Ia merebahkan tubuhnya untuk beristirahat. Waktu Hun Lem terbangun dari tidurnya, ia keluar dari ruangan tersebut. Keadaan di luar ruangan ternyata cukup ramai, walaupun waktu itu menjelang larut malam. Hun Lem melangkah keluar, ia telah melihat tamu-tamu masih juga berdatangan. Dan dilihatnya orang-orang Gou Tokau tengah sibuk melayani tamu-tamu yang baru berdatangan itu yang semakin lama semakin banyak. Juga sebagian dari orang-orang Gou Tokau yang berpakaian seragam, dengan di baju bagian dada mereka itu terlihat gambar sulam seekor ular yang melingkar dengan mulut ternganga, tampak sedang mempersiapkan makanan untuk para tamu. Hun Lem merasa perutnya berkeruyukan lapar, ia menghampiri meja tempat makanan tersebut, lalu mengambil mangkok dan menyendok makanan yang diinginkannya serta. Bersantap dengan Matthew, tidak hentinya mengawasi keadaan di sekitar tempat itu, dan akhirnya ia bisa melihat seseorang yang cukup dikenalnya. Diam-diam Hun Lem meletakkan mangkoknya itu, ia menghampiri ke dekat orang itu, karena orang terlihat tidak lain Santiong Kun, salah seorang cucu murid Bok Jin Cheng, tokoh Hoa San Pei yang sangat terkenal. Waktu itu Santiong Kun telah menghampiri meja tempat makanan, rupanya ia pun ingin makan. Hanya saja, dengan tangan kiri tunggal, ia memang cukup menarik perhatian orang-orang di tempat itu. Cuma saja Santiong Kun seperti tidak mengacuhkan sikap orang-orang tersebut, dengan perlahan-lahan ia menyendok makanan yang diinginkannya. Hun Lem yang menghampiri lebih dekat, sampai berada di samping Santiong Kun berbisik perlahan, aku ingin bicara denganmu, Nona San. Santiong Kun kaget dan marah, ia menduga pemuda pelajar ini mengandung maksud kurang ajar padanya. Memang Santiong Kun paling benci pada pemuda-pemuda ceriwis dan tangannya telengah sekali. Aku perlu memberitahukan padamu sesuatu yang sangat penting sekali yang berhubungan dengan Hoa San Pei kata. Hun Lem lagi dengan suara yang tetap berbisik perlahan, kemudian tanpa memperdulikan jawaban Santiong Kun, Ia memutar tubuhnya, ia segera pergi ke arah barat dari lembah itu, tempat yang agak sepi dan orang-orang Go Tokau yang berada di tempat itu agak sedikit dibandingkan dengan bagian lainnya dari lembah itu. Santiong Kun semula menduga pemuda pelajar ini bermaksud bersikap ceriwis padanya, jadi batal marah ketika. Memperoleh kenyataan pemuda itu seperti benar-benar memiliki urusan penting dengannya, malah pemuda itu telah mengatakan bahwa urusannya itu berhubungan dengan Hoa San Pei. Santiong Kun batal untuk makan, ia meletakkan mangkoknya itu dan telah memutar tubuhnya untuk pergi ke arah barat dari lembah tersebut, mengikuti Hun Lem. Dilihatnya pemuda itu melangkah dengan tindakan kaki yang ringan sekali, dia juga melihat bahwa pemuda pelajar itu walaupun tampaknya kurus dan lemah, akan tetapi melihat dari kera dia melangkah, tentunya dia merupakan seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Karena Santiong Kun telah mempercepat langkahnya, dia mengikuti lebih dekat pada pemuda itu. Setelah berjalan cukup jauh, dilihatnya pemuda pelajar itu masih juga berjalan terus, hal ini membuat Santiong Kun habis sabar. Hei, apa yang hendak kau katakan kepada ku teriak Santiong Kun. Hun Lem menoleh, katanya, ikut ia denganku. Kemudian Hun Lem telah berjalan terus lebih cepat. Saat itu di tempat tersebut agak sepi, hanya sekali-kali saja mereka bertemu dengan beberapa orang anggota Ngo Tokau. Akan tetapi orang-orang Ngo Tokau itu tidak menaruh kecurigaan pada mereka dan tidak menegurnya. Santiong Kun telah berjalan lebih cepat, ia yakin kalau saja ia mempergunakan ginkangnya, tentu ia dapat menyusul pemuda itu. Namun ia jadi heran, semakin cepat ia mengejar, maka Santiong Kun dengan jelas dapat melihat si pemuda berpisah Iebi jauh. Yang lebih mengherankan lagi, pemuda itu sama sekali tidak berlari, diarna langkah dengan tindakan kaki biasa saja dan perlahan, tubuhnya maupun pundaknya Sarna sekali tidak bergerak disebabkan langkah kakinya. Santiong Kun tambah penasaran, ia mengempos semangatnya dan mengejar memergunakan ginkangnya. Sekali ini pemuda si Oe Yee itu sudah tidak berjalan lebih jauh, ia memutar tubuhnya dan menantikan Santiong Kun. Waktu gadis yang bertangan tunggal itu tiba di hadapannya, ia tersenyum, sapanya, nonasan, ternyata ginkangmu sangat tinggi sekali. Mendengar pujian pemuda ini, muka Santiong Kun berubah merah, ia menyangka bahwa pemuda pelajar hanya ingin mengejeknya belaka. Karena itu dengan perasaan mendongkol dan sengit, ia telah bertanya, sesungguhnya apa yang ingin kau beritahukan kepadaku? Banyak urusan nggotok kau dengan tujuannya yang menimbulkan keonaran dan badai di dalam rimba persilatan, dan yang lebih buruk lagi adalah maksud mereka yang ingin menjual negara kepada bangsa Mongolia. Bola matusan Tiong Kun bergerak memandang tajam pada pemuda pelajar itu, ia tidak memberikan reaksi kepada ucapan pemuda itu, karena ia khawatir dirinya tengah dipancing oleh Hun Lem. Sampai akhirnya ia menegurnya, siapakah sebenarnya dan mengapa bisa berucap seperti itu? Oh Eye Hun Lem tersenyum sabar, ia tidak mendongkol oleh sikap gadis itu yang tampaknya ankuh dan temberang sekali, dengan tenang dan sabar ia menyahuti, sesungguhnya aku masih mempunyai hubungan yang dekat dengan pintu perguruanmu karena aku murid dari Lem Hexian Su. Hah Santiong Kun terkejut. Ia memang sering mendengar cerita gurunya, suami istri Kui Ye Sin Si Ye, sering kali menceritakan bahwa sucawanya, Bob Jin Cheng, memiliki seorang sahabat yang aneh dan memiliki kepandayan tinggi sekali, yaitu Lem Hexian Su. Hanya saja Lem Hexian Su seorang yang aneh dan tidak pernah mau mencampuri urusan rimba persilatan. Karenanya pula Lem Hexian Su jarang dikenal orang. Dan menurut keterangan burunya, Lem Hexian Su tidak memiliki murid. Akan tetapi sekarang ini dihadapannya berdiri seorang pemuda pelajar yang mengaku sebagai murid Lem Hexian Su membuat Santiong Kun memandangnya dengan sikap setengah percaya setengah tidak mempercayainya. Melihat sikap Santiong Kun itu, Oaye Hun Lam tersenyum, ia melanjutkan keterangannya lagi, Aku si Oaye dan bernama Hun Lam. Aku putra Oaye Kokong. Kembali Santiong Kun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pemuda dihadapannya ini adalah keturunan atau putra dari seorang menteri besarlah telah mementang matanya lebar-lebar sampai akhirnya ia berkata, Lalu apa maksudmu datang ke lembah ini, berkumpul dengan orang-orang Goh Tokau. Hun Lam tersenyum. Inilah justeru yang mau ku jelaskan padamu. Kedatangan Nona seorang diri di tempat ini sesungguhnya merupakan hal yang kurang baik, karena selama di dalam perjalanan telah ku dengar betapa Nona San telah melakukan perjalanan seorang diri, dan aku berkhawatir. Apa yang kau khawatirkan tanya Santiong Kun, dan di luar kehendaknya, pipinya telah berubah merah. Aku khawatir kalau Nona mengalami hal yang tidak mengembirakan, dicelakai oleh orang-orang Goh Tokau, menjawab Hun Lam. Pipi Santiong Kun tambah merah. Ada hubungan apa kau menguatirkan diriku? Tanyanya ketus. Hun Lam tersenyum. Ya, sebagai seorang yang memiliki hubungan dekat dengan pintu perguruanmu, Tentu saja aku tidak gembira kalau menyaksikan engkau mengalami sesuatu yang tidak baik di tangan orang-orang Goh Tokau. Itu urusanku. Benar, menganggu Hun Lam tidak gusar karena sikap ketus si gadis. Memang itu urusan Nona. Akan tetapi aku bersedia menawarkan kerjasama dengan kau. Bukankah jika kita bekerjasama selama berada di lembah ini, kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih berarti? Itulah tawaran yang tidak pernah disangka-sangka oleh Santiong Kun. Coba jika ucapan seperti ini dilontarkan oleh seorang pemuda biasa, niscaya Santiong Kun akan mengamuk dan memperlihatkan ketelengasan tangannya untuk menyiksa pemuda itu. Namun memang sekarang dia melihat Hun Lam bukan seorang pemuda sebarang, dan apa yang dikatakannya itu merupakan hal yang tau es dari dasar hatinya, maka dia tidak jadi marah. Malah dia merasakan sesuatu yang aneh. Pemuda si O.I.Y. dihadapannya ini sangat tampan, gagah dan juga begitu lembut. Dengan demikian, hati Santiong Kun menjadi bergebar. Berpikir begitu juga pipinya berubah merah panas lagi. Walaupun sebelumnya Santiong Kun selalu bersikap ketus dan keras terhadap pemuda-pemuda yang bermaksud mendekatinya, namun walaupun bagaimana dia tetap saja seorang gadis yang membutuhkan kasih sayang dari seorang pemuda, dan perasaannya itu yang membutuhkan kasih sayang dan belai. Hangat dari seorang pemuda selalu ditindihnya, sehingga telah menimbulkan sifat yang kurang baik pada diri Santiong Kun. Ia jadi ketus dan selalu beranggapan buruk jika saja ada seorang pemuda yang mendekatinya, karena ia lebih cepat tersinggung. Jika saja uluran tangan dari para pemuda itu dilakukan di saat Santiong Kun berusia 7 atau 18 tahun, tentu Santiong Kun tidak akan ganas dan ketus seperti itu. Namun disebabkan usianya yang semakin tinggi dan belum pernah berpacaran, ia berbalik membenci setiap lelaki yang dianggapnya tidak mau mendekatinya, dan jika atau hadap pemuda yang berusaha mendekatinya, itu hanya merupakan akal bulus dari pemuda yang bersangkutan untuk berlaku ceriwis padanya. Sekarang justru yang mengucapkan kata-kata sabar dan begitu penuh pengertian adalah seorang pemuda yang tampan dan juga memiliki kepandayan yang tidak rendah, malah seorang murid dari tokoh sakti dan putra dari seorang menteri besar. Dengan demikian, hati Santiong Kun tergoncang keras. Hun Lime tersenyum melihat gadis itu berdiam diri saja dan berkata, jika memang demikian, Nona bersedia untuk bekerja sama denganku, bukan? Santiong Kun tidak segera menjawab, ia hanya menatap pemuda itu dalam-dalam, lalu katanya aku tidak bisa menjawabnya sekarang, karena aku datang ke lembah ini bukan seorang diri seperti yang engkau kemukakan tadi. Ihun Lime mengeluarkan seruan tertahan. Jadi Nona San bukan datang seorang diri. Santiong Kun mengangguk. Ya, memang aku datang ke lembah ular ini bukan seorang diri. Orang-orang gagah dari Lime Haya akan hadir juga di tempat. Ini dipimpin oleh Siao. Siao. Susiok ku waktu berkata begitu, pipi Santiong Kun berubah merah. Yang dimaksudkannya dengan sebutan Siao Susiok, paman kecil, tidak lain dari Wan Sin Chie. Tangan kanannya telah buntung seperti ditabas oleh Bok Jin Cheng sebagai hukuman karena disebabkan Wan Sin Chie, di mana Santiong Kun berlaku kurang ajar padanya. Walaupun memang benar Wan Sin Chie sendiri tidak bermaksud untuk menghukumnya, hanya saja sebagai cikal bakal pintu perguruan Hoa San Pei yang mementingkan disiplin pintu perguruannya menyebabkan Bok Jin Cheng telah menghukum juga cucu murid tersebut. Dengan demikian sesungguhnya Santiong Kun mengandung sakit hati pada Sin Chie, hanya saja akhirnya ia beranggapan bahwa semua itu persoalan yang tidak mungkin diungkapkan kembali, di mana Wan Siao Susioknya itu memang benar-benar memiliki kepandaian tinggi sekali dan pengaruh yang luas di dalam kalangan rimba persilatan. Semua orang gagah telah tunduk dan patuh padanya, malah ikut dengannya ke Lam Hai, menetap mengasingkan diri di sana. Karena, timbul juga rasa kagum Santiong Kun terhadap kehebatan Siao Susioknya tersebut. Jika memang Santiong Kun melakukan perjalanan seorang diri, karena memang ia tidak mau bergabung dengan rombongan Wan Sin Chie. Ia masih memiliki ganjalan sedikit dengan Sin Chie. Setiap kali melihat Sin Chie, ia akan teringat penderitaannya, di mana ia telah kehilangan tangan kanannya. Sedangkan Oaye Hun Lem yang selama dalam perjalanan mendengar tentang sepak terjang Santiong Kun, semula menduga bahwa cucu murid perempuan Hoa San Pei ini melakukan perjalanan ke lembah hular hanya seorang diri. Maka mengetahui bahwa gurunya memiliki hubungan yang dekat. Dengan Hoa San Pei, ia jadi mengkhawatirkan keselamatan gadis itu. Sekarang setelah mendengar dari Santiong Kun bahwa Wan Sin Chie dan para orang-orang gagah Lam Hai akan hadir juga di lembah hular ini, membuat hati Oaye Hun Lem jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia yakin, dengan berkumpulnya orang-orang gagah di lembah ular, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh orang-orang Gou Tokau. Apa yang akan kau lakukan di sini? Tanya Santiong Kun. Akhirnya, ia telah memperoleh kesan yang lain pada diri pemuda ini. Aku berusaha untuk menggagalkan perhimpunan orang-orang Gou Tokau dan juga berusaha membasminya jika memang bisa. Santiong Kun tersenyum kecil. Entah mengapa, berlainan dari biasanya, jika menghadapi para pemuda, Santiong Kun memiliki sikap yang sinis dan juga tangan telengas, terhadap Hun Lem ia bisa berlaku sabar dan lembut. Apakah dengan seorang diri saja engkau akan dapat melakukan pekerjaan besar itu? Tanya Santiong Kun. Bukankah itu sangat membahayakan keselamatan dirimu? Hun Lem tersenyum sejenak, nada suara si gadis memiliki perhatian besar terhadap dirinya, juga suaranya begitu sabar dan lembut. Namun akhirnya Hun Lem tersenyum. Tentu saja tidak bisa, itulah sebabnya aku pun tengah berusaha mencari kontak dengan orang-orang gagah, untuk bergabung dengan mereka, bekerja sama dengan baik. Santiong Kun menghela nafas. Akan tetapi urusan demikian besar, bahaya yang mengancam negeri tampaknya telah terlanjur juga, karena orang-orang Gautokau telah mengumpulkan orang-orang Mongolia. Di antara jago Mongolia yang berhasil menyelusup ke daratan Tionggoan dan ditampung orang-orang Gautokau itu memiliki kepandaian tinggi sekali, karenanya untuk membasming Gautokau kukira bukan pekerjaan yang mudah lagi. Wan Siaw Susyok juga telah mengatakan untuk menggagalkan perhimpunan orang-orang Gautokau ini sama sulitnya waktu ia menghadapi tentara kerajaan, hanya saja, tetap saja Wan Siaw Susyok itu renang cobanya, untuk menggagalkan perhimpunan ini dan juga berusaha untuk membasmi orang-orang Gautokau serta orang-orang Mongolia yang ingin menimbulkan pemberontakan di dalam. OEye Hunlem tercenung sejenak. Tampaknya ia tengah berpikir keras, sampai akhirnya, pertemuan besar yang diadakan oleh orang-orang Gautokau ini berbeda dengan pertemuan besar yang biasa diselenggarakan oleh orang-orang yang pernah menghimpun beberapa pintu perguruan di daratan Tionggoan. Mereka tidak akan mengumpulkan kita Sarnua dalam pertemuan besar. Lihatlah, Gautokau sengaja telah menyediakan perumahan itu, mereka akan memanggil segolongan orang demi segolongan orang, untuk mempengaruhinya. Dan jika telah yakin rombongan orang itu bisa dipengaruhi, ia akan memberikan kedudukan di dalam Gautokau pada pemimpinnya dan diperintahkan untuk membantu menjaga lembah hular ini. Sedangkan orang-orang yang menolak tawarannya, akan dibinasakannya di lembah hular ini juga. Hal itu pun telah diduga sebelumnya oleh Wan Susiok, karena beberapa surat penting dari Gautokau telah terjatuh ke tangan Wan Siaw Susiok. Begitulah, San Tiong Kun bercakap-cakap dengan Hun Lem berdua sambil berjalan perlahalahan, sampai mereka telah berada di bawah sebatang pohon yang rindang sekali. Keadaan di tempat tersebut sepi sekali. Di depan mereka terhampar ladang rumput yang cukup luas. Hun Lan menunjuk ke ladang rumput itu. Tempat itu cukup baik untuk kita nanti menempatkan diri. Kalau saja terjadi bentrokan dengan orang-orang Gautokau, dengar berkumpul di tempat itu. Kalau saja terjadi bentrokan dengan Gautokau, Gautokau kita bisa menghimpun kekuatan dengan jago-jago yang berpihak pada kita di tempat itu. Akan tetapi San Tiong Kun menggeleng perlahan, ia bilang, justru tempat seperti itu sangat berbahaya buat kita. Tidakkah kau berpikir, mengapa orang-orang Gautokau tidak menempatkan orang-orangnya menjaga tempat ini? Oh Iye Hun Lan tidak mengerti pertanyaan yang diajukan San Tiong Kun, ia menggeleng sambil kemudian katanya, aku tidak mengerti apa yang kau tanyakan, sesungguhnya tempat yang tidak sesuai dipergunakan oleh kita. Dan mengapa orang Gautokau tidak menempatkan orang-orangnya di tempat ini? San Tiong Kun mengawasi ladang rumput itu, kemudian menghela nafas. Kau tahu, apa-apa saja yang diandalkan oleh Gautokau. Binatang berbisa menyahuti Hun Lam. Dan menyahuti seperti itu, Hun Lam seperti baru tersadar, ia telah mengeluarkan seruan tertahan, katanya, akaha, aku baru ingat. Ya, ya, ladang rumput itu tentu saja dipenuhi oleh binatang-binatang berbisa. Tepat menyahuti San Tiong Kun, secara kebetulan sekali kemarin malam waktu aku baru tiba di lembah hular ini, aku telah mendengar percakapan beberapa orang penting Gautokau. Justeru mereka ingin mendesak orang-orang yang tidak menyetujui rencana mereka, menyambut bangsa Mongolia sebagai majikan, akan dipaksa untuk melarikan diri berundung di tempat ini. Tentu orang-orang gagah rimba persilatan yang terdesak oleh orang-orang Gautokau itu, yang jika kemungkinan ada mereka pun ingin membakar api unggun yang besar di mulut pintu lembah, dengan begitu orang-orang tersebut akan mencari tempat perlindungan yang lebih nyarnan dan mereka akan datang ke ladang rumput ini. Dan disinilah mereka akan dijadikan mangsa dari ular, kelabang dan binatang berbisa lainnya peliharaan Gautokau yang berpesta pora. Bergidik Oeye Hunlem. Ia seorang yang sangat cerdas sekali, namun ia tidak berpikir sampai sebegitu jauh akan keganasan dan maksud jahat orang-orang Gautokau tersebut. Hem, jika demikian kita harus menghubungi orang-orang yang masih memiliki sedikit rasa cinta pada negeri agar bersiap-siap dan tidak menanti sampai mereka dijadikan mangsa dari binatang berbisa itu. Tanda petik. Tunggu dulu kata Santiong Kun. Kita tidak boleh bekerja gegabah, karena sama saja dengan kita memukul rumput mengejutkan ular. Kita harus bekerja dengan teliti dan cermat, kita harus merundingkan semuanya dengan para orang-orang. Gagah lainnya dari Lam Hai itu, yang mungkin besok pagi akan tiba di lembah ular ini. Apakah orang-orang Gautokau itu mengetahui bahwa si Yau Susyokmu dengan para orang-orang gagah dari Lam Hai itu akan hadir juga di lembah ular ini? Atau mereka memang menerima undangan juga? Santiong Kun tersenyum mendengar pertanyaan Hunlem, ia menggeleng. Tentu saja orang-orang Gautokau tidak mau mencari penyakit seperti itu, mereka jelas tidak mengundang Wan Siaw Susyok dan orang-orang gagah Lam Hai lainnya. Hanya saja Siaw Susyok telah mendengar kabar perihal maksud buruk dari orang-orang Gautokau tersebut, bahkan telah ada bukti-bukti di tangan Wan Siaw Susyok, rencana orang-orang Gautokau yang ingin menjual negara ke tangan bangsa asing. Orang-orang gagah semua murka, mereka bertekad hendak membasmi orang Gautokau karenanya mereka telah berangkat menuju kemari. Syukur jika orang Gautokau itu menerimanya dengan baik, jika tidak tentu mereka akan mempergunakan kekerasan. Angin malam waktu itu berhembus dingin sekali, akan tetapi hembusan angin yang dingin itu seperti tidak dirasakan oleh Hunlem dan Santiong Kun. Di saat-saat seperti ini Santiong Kun melirik kepada Hunlem, dilihatnya pemuda itu tengah mengerutkan sepasang alisnya. Apa yang engkau pikirkan? Tanya Santiong Kun akhirnya. Hunlem menggeleng, baru kemudian ia menghela nafas dan katanya, Aku tengah memikirkan, betapapun juga ayahku dengan orang-orangnya bekerja terlalu lambat. Jika memang telah terlanjur suku bangsa Mongolia bekerja cepat dan telah menyebar orang-orangnya menyelusup ke daratan Tiong Goan untuk mempengaruhi orang-orang kita, inilah bukan urusan kecil lagi. Pihak kerajaan seharusnya sudah boleh mulai bertindak untuk menjaga agar tidak menyebabkan negeri jatuh ke tangan orang asing. Santiong Kun mengangguk. Entah mengapa, ia begitu bersimpati terhadap pemuda yang baru dikenalnya ini. Pada diri Hunlem, Santiong Kun menemui sesuatu yang belum pernah diperolehnya dari pemuda-pemuda lain. Tampaknya Hunlem sebagai pemuda pelajari yang lemah dan juga tampan sekali, dia seperti juga tidak memiliki kepandayan yang berarti. Namun sekarang, setelah tadi Santiong Kun melihatnya, betapa Hunlem dapat melangkah begitu cepat dengan pundak sama sekali tidak bergerak, hal tersebut menunjukkan Hunlem memiliki ginkang yang sangat tinggi sekali. Begitulah, mereka berdua berdiam. Sedangkan Santiong Kun merasakan suatu perasaan aneh seperti menyelusup ke dalam dasar hatinya. Itulah perasaan aneh yang belum pernah dirasakan. Banyak yang dibicarakan oleh mereka, sampai suatu saat Santiong Kun terkejut, ia merasakan hawa hangat dekat kakinya, juga pendengarannya yang tajam mendengar suara desis yang perlahan. Baru saja Santiong Kun ingin melompat, Hunlem telah mencekal tangannya kuat-kuat. Kau seru Santiong Kun sambil mengawasi Hunlem dengan matlah, terpentang lebar-lebar. Dan dia telah melihat pemuda itu mengedipkan matanya. Diam, jangan bergerak, kata Hunlem. Semula Santiong Kun menyangka bahwa Hunlem bermaksud tidak baik, akan tetapi melihat sikap Hunlem yang begitu memperhatikannya dan juga tampak bersungguh-sungguh, Santiong Kun menahan diri dan ia hanya mengawasi dengan hati bertanya-tanya dan berdebar karena ia menyadari bahwa di dekatnya tentu ada seekor ular. Suara mendesis itu didengarnya dari suara ular dan juga hawa hangat yang meliputi dirinya menunjukkan ular itu memang berada di dekatnya. Sedangkan Hunlem dengan tangan saptunya lagi telah merogoh sakunya. Ia mengeluarkan beberapa butir biji tasbeh, ia menimpuk ke bawah. Tak lama kemudian terdengar suara menggelepar dan tampak tiga ekor ular yang cukup besar telah menggeletak diam tak bergerak lagi. Santiong Kun menyeka keringat dinginnya, ia memandang kepada tiga ekor ular tersebut. Kemudian ia melirik kepada Hunlem. Sudah lewat sudah tidak ada bahaya lagi, kata Hunlem. Namun cekalan tangannya pada Santiong Kun tidak dilepaskan. Dan Santiong Kun merasakan pipinya berubah merah. Entah mengapa, secara aneh sekali ia merasakan suatu perasaan yang membuat hatinya girang sekali dicekal tangannya oleh pemuda itu. Hunlem memandangnya sambil katanya, jika tadi engkau bergerak, tentu ketiga ekor ular itu akan segera memagutmu. Santiong Kun hanya mengangguk. Aku pun telah mendengarnya sejak tadi kedatangan ketiga ekor ular itu, hanya saja aku tengah memperhatikan tempat mereka yang tepat, karena itu aku berdiam diri saja. Cuma saja, jika tadi aku tidak keburu mencegah agar kau tidak bergerak, pasti terjadi sesuatu yang kurang mengembirakan, berkata. Sampai di situ, Hunlem seperti teringat sesuatu cepat-cepat ia melepaskan cekalan tangannya pada tangan Santiong Kun, dengan pipi berubah merah. Ia merangkapkan kedua tangannya, ia pun telah memberi hormat sambil katanya, maaf-maaf, aku tidak sengaja ingin berlaku kurang ajar. Santiong Kun pun berubah pipinya menjadi merah, ia telah menggelengkan kepalanya, katanya, tidak, tidak apa-apa, malah seharusnya aku sangat berterima kasih sebab engkau telah menyelamatkan jiwaku. Tanda petik. Muka Hunlem berubah merah, dan ia tampak likat sekali. Dalam keadaan seperti ini, Santiong Kun maupun Oe Ye Hun, Lem saling berdiam diri, hanya mati mereka yang salir lirik dan pandang dari mati mereka itulah terpancarkan sinar yang sejuta kata, lebih banyak dari apa yang dapat mereka katakan. Hunlem sendiri merasa aneh, mengapa melihat Santiong Kun, ia merasa kasihan dan memiliki perasaan yang aneh sekali, perasaan aneh yang menyelingap ke dalam hatinya, memang di istana ayahnya, ia banyak sekali memiliki pelayan wanita, juga di kotanya banyak gadis-gadis cautik dari keturunan bangsawan yang bersedia untuk dipersunting, akan tetapi hati Hunlem sama sekali tidak tertarik. Sekarang, justru melihat Santiong Kun, ia merasakan adanya sesuatu yang aneh sekali. Begitulah, setelah saling pandang beberapa saat, dengan mati masing-masing memancarkan sinar sejuta kata, keduanya telah saling tunduk. Santiong Kun telah memutar tubuhnya, katanya kemudian dengan suara tergagap, aku, aku harus kembali ke tempatku, jika memang orang-orang Gautokau sempat menyaksikan kita berdua di sini, tentu mereka akan bercuriga. Ia mengangguk Hunlem dengan sikap masih tertegun. Walaupun Santiong Kun menyatakan bahwa ia harus pergi dari tempat itu, akan tetapi sepasang kakinya tidak juga bergerak. Dan dikala ia pun melirik beberapa kali kepada Hunlem. Melihat sikap gadis ini, Hunlem tersenyum, katanya, mari kita kembali ke dalam lembah itu berdua. Oh, tidak, Santiong Kun jadi malu sekali sambil menggelengkan kepalanya, kemudian dia berlari dengan cepat meninggalkan tempat itu. Hanya baru beberapa langkah ia berlari, Hunlem telah berkata dengan suara membentak, berhenti. Santiong Kun terkejut dan heran, ia menahan langkah kakinya, cepat ia memutar tubuhnya dan memandang tajam kepada Hunlem. Dilihatnya Hunlem menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat ke arah sebelah kanannya, ke arah semak belukar yang lebat sekali, telapak tangan kanan Hunlem bergerak menghantam ke arah semak belukar itu. Waktu tubuhnya hingga, dia membarengi mengulur tangan yang satunya buat mencengkeram, sedangkan dari dalam semak belukar itu telah melompat keluar bergelinding sesosok tubuh, garakannya gesit. Hanya saja, dibandingkan dengan Hunlem, kegesitannya masih terpaut jauh. Karenanya, walaupun ia berusaha menyingkirkan diri, toh ia tidak dapat. Dengan telak sekali rusuknya kena dihantam oleh pukulan tangan kanan Hunlem, sampai ia menjerit kesakitan, dan baju di punggungnya kena dicengkeram oleh Hunlem. Ternyata orang tersebut adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun lebih, yang mengenakan seragam sebagai anak buah ngergo tokau. Hem, semua pembicaraan kita telah didengar olehnya mendesis Hunlem dengan suara yang tawar. San Tiong Kun yang baru tersadar dari tertegunnya sekarang baru mengerti, bahwa bentakan Hunlem tadi ditujukan kepada orang itu yang hendak melarikan diri dari tempat tersebut. Tanpa banyak bicara, dengan sorot metu yang bengis, San Tiong Kun mencabut pedangnya. Biar kita habisi saja jiwanya, habis uusan, kata San Tiong Kun. Jangan mencegah Hunlem. Jangan kau keberatan membunuh orang ini. Jika kita melepaskannya tentu ia akan mengadu kepada pimpinannya dan kita akan memperoleh kesulitan lagi, kata San Tiong Kun. Aku ada care untuk membungkam mulutnya, berkata Hunlem. Dengan care bagaimana? Apakah dengan membuat dia bercacat? Atau memotong-motong lidahnya dan kesepuluh jari tangannya? Bergidik juga Hunlem mendengar ketelengasan hukuman yang dimajukan oleh San Tiong Kun. Bukan. Bukan kata Hunlem, kita totok saja agar ia kehilangan ingatan. San Tiong Kun berdiam diri sejenak, akhirnya ia mengangguk setuju. Baiklah, terserah kepadamu sajalah. Orang itu yang mendengar dirinya akan ditotok lupa ingatan, ketakutan bukan main. Kongcu. Kowuniu. Ampunilah diriku. Aku berjanji tidak buka mulut. Aku, meratap orang itu. Hunlem tidak memperdulikan ratapan orang itu, tangan kanannya menotok. Seketika tubuh orang itu terkulai bingsan. Jika nanti ia tersadar, pikirannya sudah tidak waras lagi, apa yang telah didengar dan dilihatnya juga sudah tidak diingatnya, karena telah kutotok putus syaraf sebesarnya kata Hunlem. San Tiong Kun mengangguk saja, memasukkan kembali pedangnya ke dalam kerangkanya, kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut. Dan mendekati perumahan itu, San Tiong Kun dengan Hunlem berpisah, karena mereka tidak mau menarik perhatian orang-orang Gou Tokau. Hunlem segera merebahkan dirinya untuk tidur dengan nyenyak. Waktu matahari fajar meningsing, cepat-cepat OEY Hunlem mencuci muka dan salin pakaian, ia keluar dari perumahan itu. Dilihatnya di lembah tersebut telah berkumpul puluhan ribu orang, ramai sekali. Mereka semua telah keluar dari perumahan di mana mereka ditampung. Dan banyak tingkah laku mereka, sedangkan orang-orang Gou Tokau sibuk melayani mereka. Hunlem telah mengelilingi lembah ular tersebut, ia melihat lembah yang benar-benar sangat iuas. Waktu itu ia telah melihatnya, banyak juga orang-orang yang diketahuinya dari aliran Pek Tu yang berkumpul di lembah ular tersebut. Hanya saja Hunlem belum lagi mengetahui apakah mereka berkumpul di lembah itu akan berpihak kepada orang-orang Gou Tokau. Atau memang kelak akan membantu para orang-orang gagah yang berusaha gigih akan membela negara dan juga membasmi pengkhianat. Setelah memutar ke sana kemari, akhirnya Hunlem melihat San Tiong Kun yang seperti tengah mencari sesuatu, cepat-cepat Hunlem menghampiri cucu murid Hoa Kien Pei tersebut. Ketika Hunlem telah dekat, San Tiong Kun baru melihatnya, seketika pipi gadis itu berubah merah panas, karena ia jadi likat sendirinya, sesungguhnya tadi ia memang tengah mencari-cari Hunlem. Kau, kau sudah bangun tanya San Tiong Kun tergagap. Dia telah menunduk. Aku justru tengah mencari kau, nonasan, kata Hunlem. Pipi si gadis jadi bertambah merah, tetapi hatinya senang bukan main. Dia mengangkat kepalanya memandang Hunlem, katanya, rombongan Wan Siao Susyoku baru tiba tadi, mereka ditempatkan di sebelah selatan lembah. Hanya saja, sejak kedatangan Wan Siao Susyoku dengan beberapa ratus orang-orang gagah dari Lam Hai, orang-orang Gou Tokau jadi sibuk-sibuk sekali. Tampaknya juga, setiap gerak-gerik dari Wan Siao Susyoku diawasi dengan ketat, di bagian selatan lembah ini telah ditempatkan oleh orang-orang Gou Tokau yang berjumlah tidak sedikit. Malah menurut keterangan Wan Siao Susyoku, di antara orang-orang Gou Tokau itu, yang berpakaian seragam ada beberapa orang Mongolia yang menyamar. Hunlem mengerutkan alisnya, katanya, jika demikian, dapatkah kau mengajakku untuk bertemu dengan Wan Susyoku itu? Justru aku ingin memberitahukan kepadamu agar kau menggabungkan diri dengan rombongan Wan Susyoku, karena dengan demikian engkau dapat bekerja lebih balik lagi bersama-sama mereka. Entah engkau bersedia apa tidak bergabung dengan Wan Susyoku? Tentu mengapa tidak ketahun lem segera? Mari kau ikut denganku kata Santiongkun Girang Bukan Men, ia mengajak sambil melirik penuh arti, matanya memancarkan sinar yang memiliki arti. Hunlem tersenyum. Memang ia merasakan adanya suatu perasaan aneh di hatinya terhadap gadis ini. Dan ia mengikuti Santiongkun ke sebelah selatan lembah itu. Wan Sin Chie dengan beberapa orang tokoh Lam Hai tengah berunding. Mereka menyambut kegembira kedatangan pemuda Si O.I.Y. tersebut. Memang mereka telah mendengar juga tentang Lam Hek Sian Su. Mereka tidak menyangka Lam Hek Sian Su bisa memiliki murid seperti Hunlem, seorang putra dari menteri besar. Begitulah, setelah saling berkenalan, Hunlem diajak ikut berunding. Banyak keterangan yang diberikan Hunlem mengenai yang diketahuinya tentang sepak terjanggau tokau. Dan ia pun telah memberitahukan bahwa orang-orang Kaipang dan Kun Lun Pei serta beberapa pintu perguruan dari golongan putih akan hadir juga dalam lembah ini. Sin Chie mendengar hal itu jadi gembira. Bin Giok Hoa yang ikut dalam rombongan Sin Chie juga bersiap-siap. Ia telah mengetahui orang yang menyamar sebagai pamannya, yaitu Bin Chu Hoa adalah orang Go Tokau yang intu menimbulkan kemelut dalam merimba persilatan. Jika demikian kita harus segera mencari kontak dengan pihak mereka kata Sin Chie. Dua hari lagi Hoang Yo dengan seluruh anggota Go Tokau akan memulai aksi mereka. Semua orang menyetujui pendapat Sin Chie, mereka segera memerintahkan untuk menyebar diri. Yang perlu kita perhatikan, Go Tokau akan menempatkan orang-orangnya secara ketat memperhatikan sepak terjang kita, karena dari itu, walaupun kita menyebar diri, jangan melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan kerusuhan sebelum waktunya tiba. Kita harus mengetahui lebih banyak, berapa jauh langkah-langkah yang telah diambil oleh orang-orang Go Tokau itu. Benar kata Hun Lem. Karena dati itu kita pun harus berusaha menghindar dari perhatian orang-orang Go Tokau itu. Tanda petik. Kepandaian orang-orang yang ditempatkan mengawasi kita walaupun memiliki kepandaian tinggi, kita masih bisa menghindari dari mereka. Jika memang di antara kalian ada yang kuntit, maka dengan mempergunakan ginkang akan dapat menghindar dari mereka. Dan setelah menyingkir di mana orang Go Tokau yang khusus mengawasi kalian kehilangan jejak, barulah mencari kontak dengan orang-orang gagah lainnya. Ada satu yang perlu kalian ingat pula, bahwa kalian tidak boleh sekali-kali memakan santapan dan minuman yang disediakan oleh Go Tokau, kemungkinan besar mereka akan mempergunakan racun. Jika sebelum kedatangan Karni, mungkin mereka belum memergunakan cara yang keji seperti itu, nernun sekarang, setelah kedatangan kami, tentu mereka telah memikirkan cara yang sehalus-halusnya untuk menyingkirkan kita. Untuk menghadapi dengan berkeras, mungkin mereka menyadari tidak mungkin, sebab jika terjadi bentrokan, akan mengacaukan jalannya perhimpunan yang mereka selenggarakan ini. Karena dari itu, janganlah kalian makan barang makanan mereka, kita membawa bekal yang cukup banyak. Semua orang mengiakan. Beberapa orang tokoh Lam Hai segera juga keluar dari perumahan itu, mereka memencarkan diri. Untuk berusaha mencari kontak dengan Kaipang maupun orang-orang gagah lainnya. Wan Siai Chie menoleh kepada San Tiong Kun, katanya. Engkau berdua dengan OE Kong Chu boleh menyelidiki ke pusat perumahan yang disediakan buat tamu, di sana berkumpul orang-orang dari berbagai golongan, yang perlu kalian selidiki, berapa banyak kurang lebih orang-orang yang telah berpihak kepada Ngo Tokau. Girang San Tiong Kun dan Hun Lem menerima tugas ini, karena mereka berdua, walaupun baru satu hari lebih berkenalan, di hati masing-masing terdapat perasaan yang aneh, segera juga mereka menerima tugas itu dan pergi ke pusat perumahan buat tamu-tamu Ngo Tokau. Waktu berjalan berduaan seperti itu, muda-mudi ini lebih banyak berdiar diri, hanya mati mereka yang saling melirik dan tersenyum jika mati mereka saling bentrok satu dengan yang lain. Walaupun kedua-duanya saling bungkam tidak berkata-kata, sinar mati mereka itu telah lebih banyak berkata dibandingkan mulut mereka. San Tiong Kun, gadis yang biasanya sangat telengas dan benci pemuda-pemuda ceriwis, ternyata bisa bersikap lembut dan manis sekali terhadap Hun Lem. Hun Lem sendiri, justru perasaan kasihannya bersumber dari keadaan tangan gadis yang cantik ini, yang telah buntung. Perasaan kasihannya itu menyebabkan ia menaruh perasaan sayang padanya. Terlebih lagi, Hun Lem sering mendengar San Tiong Kun merupakan pendekar wanita yang telengas dan sekarang mendapatkan kenyataan San Tiong Kun demikian manis, juga ia bersikap begitu lembut dengannya, segera juga hatinya jatuh dan ia memiliki perasaan yang aneh sekali. Ketika mereka berdua tengah berjalan, seorang lelaki bertubuh tegap telah menghampiri mereka, sambil katanya dengan suara yang hati-hati sekali, seteng berbisik, San Kou Niyo, apakah kau telah bertemu dengan Wan Kong Ju? San Tiong Kun menoleh kepada orang itu, yang tidak lain dari Ang Seng Hei. Kami baru saja dari sana dan Wan Siao Susyok memberikan tugas kepada kami untuk menyelidiki pusat perumahan tamung Go Tokau, menjelaskan San Tiong Kun sambil melirik ke sana kemari karena khawatir di dekat mereka terdapat orang Go Tokau. Tampaknya orang-orang Go Tokau akan bergerak malam ini untuk mempersulit rombongan kita kata Ang Seng Hei kemudian, tadi aku telah berhasil menyelusup ke markas meraka dan selanjutnya kita harus si Ebi hati-hati. Go Tokau rupanya ingin memusnahkan rombongan kita malam ini, agar lusa waktu perhimpunan itu dimulai mereka tidak memperoleh kesulitan lain dari kita. San Tiong Kun mengangguk mengiakan. Ia memperkenalkan Oe Yee Hun Lem. Setelah mengeluarkan kata-kata memuji, walaupun tidak mengetahui siapa adanya Oe Yee Hun Lem, Ang Seng Hei segera meminta diri. Karena ia kesusu sekali ingin memberikan laporan pada Wan Sien Chie. Hun Lem bersama San Tiong Kun melanjutkan perjalanan mereka ke pusat perumahan para tamung Go Tokau. Mereka berhasil melakukan tugas mereka dengan baik, mereka menyelidikinya dan ternyata bahwa semua orang dari kalangan Hek Tu telah cenderung memihak Ang Go Tokau. Kesimpulan seperti itu di Roleh Hun Lem dan San Tiong Kun karena memang mereka mendengarkan percakapan mereka, di mana semuanya lebih cenderung untuk memihak Ang Go Tokau, karena mereka mengharapkan memperoleh kedudukan dan harta lewat Ang Go Tokau, kalau saja Mongolia berhasil menyerbu ke daratan Tiong Goan dan berhasil merebut tahta. Bukan main gusarnya Sien Chie ketika menerima laporan tersebut. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk menyadarkan mereka. Jika mereka tidak mau sadar dan tetap bermaksud mengkhianati tanah air dan negara, manusia-manusia seperti itu harus dibasmi begitulah keputusan yang depan Sien Chie. Malam itu, Hun Lem tidur di tempat penampungan rombongan Wan Sien Chie. Menjelang larut malam justeru beberapa sosok tubuh telah mendatangi tempat rombongan Sien Chie. Mereka semua memakai topeng pada muka masing-masing. Dengan demikian tidak bisa terlihat jelas wajah mereka. Rupanya orang-orang itu mengandung niat tidak baik, mereka berusaha membunuh beberapa orang tokoh Lam Hai, dengan memakai racun yang sangat berbisa, atau juga dengan mengandalkan kepandaian mereka yang tinggi. Dilihat dari gerakan orang-orang itu, mereka bukan orang-orang Han, karena selain suara mereka yang kaku memergunakan bahasa Han, pun ilmu silat mereka bukan merupakan ilmu silat Tionggoan. Tentunya ini merupakan orang-orang Mongolia, yang berusaha untuk mendukung Gautak Kau. Dan mereka umumnya adalah para pahlawan dari Kaisar Mongolia, dengan demikian mereka pun memiliki kepandaian tinggi, menyelusup terlebih dulu ke daratan Tionggoan, untuk mengadakan persiapan. Penyambutan dari dalam terhadap penyerbuan bangsa Mongolia dikelak kemudian hari. Wan Sin Chie memimpin kawan memberikan perlawanan yang gigih. Walaupun orang-orang bertopeng itu memiliki kepandaian yang tinggi-tinggi, mereka mana bisa menandingi Sin Chie dengan kawan-kawannya yang semuanya memiliki kepandaian sangat tinggi sekali. Akhirnya orang-orang itu telah gagal dengan usaha mereka untuk melakukan pembunuhan secara menggelap dan melarikan diri. Sin Chie dan rombongannya tidak mengejar, karena Sin Chie kelak mengetahui bahwa mereka tentunya orang-orang yang diutus oleh Ho Angyo. O-o-o-o penutup. Bukan main gusarnya Ho Angyo. Tubuhnya tampak gemetaran menahan marah saat orang-orang Mongolia yang diutusnya untuk melakukan pembunuhan menggelap pada rombongan. Wan Sin Chie telah datang melaporkan kegagalan mereka. Kita harus mencari jalan lain untuk memusnahkan mereka. Kita harus menjalankan rencana kedua kita, di mana kita harus mengorbankan yang lain-lainnya juga, kita terpaksa. Jika memang Wan Sin Chie dengan orang-orangnya dapat kita musnahkan, tentu selanjutnya kita tidak memperoleh kesulitan lagi untuk menyambut penyerbuan dari Mongolia. Orang-orang Mongolia tersebut berdiam diri saja, mereka seperti menanti perintah Ho Angyo. Kita akan mempergunakan dinamit yang kalian bawa, yang dihadiahkan Hong Siang, Kaisar, tentu saja Kaisar Mongolia yang dimaksudkan, untuk memusnahkan mereka kata Ho Angyo lebih jauh. Orang-orang Mongolia tersebut mengangguk menyetujui keputusan Ho Angyo. Semua dinamit itu telah dipasang di seluruh lembah ini. Jika kita telah menyingkir dan dinamit itu kita ledakan, maka tidak ada satu orang pun yang akan hidup lebih jauh iagi, semuanya akan terkurung dan mati di lembah ini setelah berkata begitu. Ho Angyo tertawa bergelak-gelak, demikian juga beberapa tokoh Ngo Tokau yang hadir di tempat tersebut ikut tertawa girang. Besok paginya, seperti tidak terjadi sesuatu, tetap saja orang-orang Ngo Tokau sibuk melayani para tamu-tamu yang masih juga berdatangan. Dan menjelang sore hari, mulai sedikit jumlah orang Ngo Tokau yang tampak. Terlebih lagi menjelang malam hari, boleh dibilang sudah tidak terlihat seorang pun anggota Ngo Tokau, yang tampak hanyalah para tamu-tamu Ngo Tokau dari berbagai golongan, mereka sama sekali tidak menyadari bahaya berada di ubun-ubun kepala mereka. Semuanya tetap bergembira, bercakap-cakap memperbincangkan tekat mereka yang ingin memperhambakan diri pada bangsa Han, dan akan bersungguh-sungguh hati memihak pada Ngo Tokau. Muka Sin Chie agak pucat waktu ia kembali ke tengah-tengah rombongan. Kita harus cepat-cepat menyingkir, keadaan sangat berbahaya sekali katanya kepada kawan-kawannya. Kenapa tanya Hun Lem? Di seluruh lembah ini telah dipasangi dinamit yang sewaktu-waktu bisa diledakan oleh orang-orang Ngo Tokau. Jika sampai dinamit itu meledak, akan habislah kita terkubur hidup-hidup di lembah ini. Cepat berkemas. Kita harus meninggalkan lembah ini dan juga memberitahukan semua orang-orang yang berkumpul di tempat ini. Kalau mereka mempercayai, jika tidak tanya San Tiong Kun, percaya atau tidak bukan urusan kita, terpenting kita telah memberitahukan, jawab Sin Chie yang sibuk membersih semua barang-barang mereka. Tadi Sin Chie ternyata jadi curiga melihat jumlah anggota Ngo Tokau yang semakin sedikit. Terlebih lagi menjelang sore, jumlah orang-orang Ngo Tokau itu semakin sedikit juga. Maka akhirnya ia telah menangkap seorang anggota Ngo Tokau, yang dipaksanya untuk bicara terus terang. Semula orang itu berusaha untuk menyangkal dan tidak tahu menahu apapun juga. Setelah disiksa oleh Sin Chie barulah ia mau bicara. Ia memberitahukan perihal dipasangnya dinamit di seluruh lembah ini, di bawah tanah. Bukan main kagetnya Sin Chie, ia segera cepat-cepat kembali ke tempat rombongannya. Hanya saja sayang, orang Ngo Tokau itu dilepaskan begitu saja. Dan inilah suatu kesalahan yang tidak kecil, sebab orang itu segera melaporkan pada Hoang Yo, yang waktu itu bersama seluruh orang-orang Ngo Tokau dan orang-orang Mongolia menanti di mulut lembah. Hoang Yo merubah rencananya, yaitu mempercepat waktu peledakan dinamit itu. Segera juga ia perintahkan orang-orangnya meledakan dinamit di waktu itu juga. Sin Chie dan rombongannya baru saja selesai membersih barang-barang mereka saat terdengar suara ledakan yang mengemuruh hebat. Orang-orang lainnya yang menjadi tamu Ngo Tokau, tidak kurang kagetnya. Mereka jadi panik. Terlambat mengeluh Sin Chie cepat. Cepat Sin Chie masih berusaha orang-orangnya buat menyingkir. Terdengar suara ledakan lagi beruntun, dengan batu-batu gunung yang berguguran. Beberapa orang gayap di bagian sebekah barat lembah itu telah tertimpa bongkahan batu, sehingga seketika binasa, yang lainnya tambah panik. Sin Chie mengerahkan tenaga dalamnya, Ia berseru nyaring, semua harus menyingkir meninggalkan lembah ini. Ngo Tokau telah memasang dinamit di seluruh penjuru lembah ini hendak membinasakan kita. Suara teriakan Sin Chie bergemas sangat nyaring sekali, dan didengar oleh orang-orang yang lainnya. Bukan main kagetnya orang-orang itu, mereka tambah panik, tanpa memperdulikan lagi barang-barangnya, mereka segera berlari serabutan ke arah mulut lembah, terdengar lagi beberapa kali suara ledakan. Api yang menyala di antara asap yang mengepul tinggi dan debit, membuat pandangan mati setiap orang jadi sulit sekali, mereka pun memang tengah panik. Suara ledakan itu masih terus terdengar, dan banyak pohon yang telah terbakar. Yang lebih mengerikan justru di tanah menggeleser ribuan ekor ular berbisa, kelabang dan juga binatang berbisa lainnya. Terdengar suara jerit ketakutan dan kesakitan dari orang-orang itu. Sin Chie dengan rombongannya berusaha untuk menuju ke mulut lembah. San Tiong Kun dengan wajah agak pucat saling tuntun tangan dengan Hun Lem. Mereka gusar, mendongkol dan ngeri juga, karena ledakan dinamit ini jika telah menguasai seluruh lembah, jangan harap mereka bisa hidup lebih lama lagi. Waktu orang-orang tengah berlari ke mulut lembah mereka jadi tambah kaget. Ternyata mulut lembah telah berkobar api yang besar dan tinggi sekali, rupanya Hoang Lo telah perintahkan anak buahnya untuk menyalakan api unggun yang besar sekali menutup pintu guawa. Hawa panas sekali, angin yang berhembus dari luar lembah membuat api menyambar-nyambar ke dalam lembah itu, menimbulkan hawa yang luar biasa panasnya. Uap yang tebal membuat mata pedih dan tidak bisa melihat dengan jelas, semua orang tambah panik. Beberapa orang tampaknya nekat, mereka menunggu waktu api terhembus angin ke arah kanan, mereka menerjang api yang tengah berkobar tersebut. Akan tetapi waktu tubuh mereka melayang di tengah udara dan meluncur melewati kobaran api, mereka menjerit dan rubuh dengan dada masing-masing tertembus anak panah. Rupanya Hoang Lo telah mempersiapkan barisan panah di balik kobaran api itu. Jika ada orang yang menerjang kobaran api tersebut, tentu akan menjadi umpan anak panah. Bahkan pada ujung mata panah tersebut beracun. Wan Sin Chie mengeluh. Di dalam lembah terdengar suara ledakan yang beruntun. Inilah yang disebut maju tidak bisa, mundur pun tidak dapat. Akhirnya Sin Chie memutuskan melakukan hal yang nekat sekali. Kita maju terus menerjang api itu, dan kalian harus hati-hati menghadapi panah. Mundur berarti kita akan mati, mari kita adu untung dengan menerjang maju. Sambil berkata begitu Sin Chie mendahului melompati kobaran api itu. Belasan anak panah menyambar ke arahnya, tetapi Sin Chie memutar kedua lengan bajunya, semua anak panah itu tersampok men-RTL jurusan, dan juga tangan lainnya Sin Chie melontarkan biji catungnya. Belasan orang pemanah telah terguling roboh tertotok. Kemudian Sin Chie melemparkan belasan biji catur lainnya, maka di sekitar itu belasan orang pemanah lainnya yang tengah mempersiapkan anak panah mereka, terjung kaleroboh pingsan dalam keadaan tertotok. Kawan-kawan Sin Chie, demikian juga Hun Lem, San Tiong Kun dan Ang Seng Hei, telah melompat juga. Mereka tidak perlu menghadapi hujan anak panah, karena pasukan panah di sebelah depan telah direbohkan Sin Chie. Begitulah, para orang gagah ini mengamuk membasmi orang-orang Go Tokau. Sedangkan orang yang di dalam lembah itu berlaku nekat retail melompati kobaran api dan ikut mengamuk. Mereka murka bukan main ingin dikorbankan di lembah itu oleh Wang Yo dengan ledakan dinamit. Ribuan orang yang telah keluar dari lembah itu mengamukkan lembasmi orang-orang Go Tokau yang berada di tempat itu. Mereka semuanya tengah diliputi kemarahan yang sangat. Suara ledakan lebih hebat terdengar di dalam lembah itu, bumi tergoncang karenanya, sebab ledakan-ledakan itu bagaikan. Gempa bumi yang mengubur lembah itu dengan bongkahan batu-batu gunung yang berguguran. Cukup banyak anggota Go Tokau yang terbinasa, akan tetapi Ho Ang Yo dan tokoh-tokoh Go Tokau lainnya tidak tampak. Demikian juga dengan orang-orang Mongolia. Rupanya mereka telah menyingkirkan diri dan hanya menempatkan anak buah Go Tokau sebagai barisan panah belaka. Itulah kelicikan Ho Ang Yo. Dalam keadaan demikian Sin Chie telah bicara, ia bilang justru mereka harus bersyukur kepada Tian yang masih melindungi mereka, tidak sampai terkubur hidup-hidup di lembah itu, dan sekarang Sin Chie mengharapkan semua orang itu insyaf dan sadar, berhianat kepada negara bukan merupakan perbuatan yang terpuji, malah akan menerirna kutuk. Dan juga, betapa rendahnya Go Tokau. Dengan mengungkapkan kebusukan Ho Ang Yo, Sin Chie berhasil menyadarkan ribuan orang itu. Mereka berjanji tidak akan memiliki pikiran busuk lagi, bahkan mereka bersumpah jika memiliki kesempatan akan membasmi orang-orang Go Tokau. Demikianlah, akhirnya orang-orang itu telah meninggalkan lembah ular. Sin Chie dengan rombongannya telah berkelana selama satu tahun mencari Ho Ang Yo dan anggota Ngo Tokau lainnya, akan tetapi mereka tidak berhasil mencari jejak ketua Ngo Tokau tersebut. Akhirnya Sin Chie mengajak rombongannya kembali ke Lem Hei. Sedangkan Hun Lem dan San Tiong Kun memiliki hubungan kian intim dan mendalam akhirnya menikah setelah ayah Hun Lem, O E Ye Kokong menyetujui. Pihak kerajaan yang diberitahukan oleh Ho E Ye Kokong mengenai maksud Ngo Tokau yang hampir saja berhasil menghimpun orang-orang gagah rimba persilatan untuk menyambut kelak penyerbuan orang-orang Mongolia, jadi mengambil tindakan tegas. Pengejaran terhadap orang-orang Gow Tokau dilaksanakan dengan ketat. Namun perjalanan masih jauh, di mana orang-orang Gow Tokau memiliki ular dengan berbagai siasat, sampai akhirnya memang bangsa Mongolia berhasil merebut beratan Tiong Goan. Kisah kemelut lembah ular berakhir sampai di sini. Dan pergolakan yang terjadi selanjutnya memang masih berkepanjangan terus. Tamat.